press the red subscribe button and turn on the bell image Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami semoga dalam keadaan sehat selalu baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting khususnya bagi teman-teman guru honor yang semuanya setelah berhibur di lembaran di Rufitri ada salah satu informasi dan juga pekerjaan bagi teman-teman yang melanjutkan ke dalam pemberkasan atau pengisian data riwayat hidup atau DRH tentunya disini teman-teman ada salah satu informasi yang sangat penting dan seperti itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorero menjadi ASN P3K baiklah informasi yang pertama yang kami dapatkan ini ada surat perseratan tambahan ya teman-teman semua bagi rekan-rekan yang saat ini sedang melakukan pengisian DRH dan tentunya teman-teman agar tetap berfokus ya pada detail-detail yang harus teman-teman kerjakan dan tentunya disini ada salah satu suatu pernyataan 5 poin dan pernyataan tidak meminta perpindahan penempatan selama masa hubungan kerja nah jadi teman-teman ketika di tahun 2021 kemarin tidak meminta perpindahan pada saat selama hubungan kerja P3K langsung nah di tahun 2022 ini ada suatu pernyataan tersebut dan tentunya teman-teman ini tergantung kebijakan pemerintah daerahnya dan ini khusus di daerah Ngawi, Jawa Timur ya teman-teman semua kalau kita lihat disini surat pernyataan 5 poin nah ada lagi format surat pernyataan tidak meminta perpindahan penempatan selama masa hubungan kerja nah disini harus diisi nama tempat tanggal lahir jenis kelamin NIK alamat sesuai dengan HTP nomor HP jenis formasi yang dilamar yaitu P3K nah ini jangan lupa ya untuk diisi jenis formasi yang dilamarnya nama jabatan yang dilamar hingga unit kerja penempatannya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa 1. bersedia bekerja dan bertugas sesuai dengan unit kerja yang telah dipilih atau ditetapkan dalam pengumuman keurusan seleksi kompetensi pengadaan calon calon pegawai atau atur sivil negara atau CTPK ya tahun 2022 yang kedua tidak meminta perpindahan penempatan unit kerja nah poin yang kedua ini sangat vital ya karena misalkan ya teman-teman semua ditugaskan di tempat yang jauh dari domisiri nah ini menjadi salah satu aturan yang harus diterima oleh teman-teman semuanya yang lolos dalam sesi P3K 2022 karena ini pemetaan sudah dilakukan ya terhadap formasi-formasi yang teman-teman sudah lamar tentunya itu adalah formasi yang kosong dan formasi yang dibutuhkan tidak meminta perpindahan penempatan unit kerja selama masa hubungan kerja sebagai P3K demikian suatu pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya teman-teman harus meneran-eran suatu pernyataan ini dan tentunya teman-teman silakan untuk melihat pengumuman di website ataupun di lamana resmi BKV SDM atau BKPP atau BKD pemerintah daerahnya agar ini tidak ketinggalan ya karena ini berbeda ya antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya disini bisa saja berbeda terkait dengan suatu pernyataan-suatu pernyataan ataupun ketentuan peraturan lainnya seperti itu nah ini seperti di BKP SDM Kabupaten Ngawi ya teman-teman semua pengumuman kulusan pasca sanggah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ada pengumuman kulusan dan pengisian DRH dan juga rekapitulasi dan ada juga ini yang terakhir adalah format surat pernyataan 5 poin dan pernyataan tidak meminta pertindahan penempatan selama hubungan kerja seperti itu jadi teman-teman silahkan untuk mengecek ya di wilaman resmi BKP SDM atau BKD nya setempat seperti itu nah informasi yang kedua Alhamdulillah sekali ini dari Komisi 2 DVRRI Yanwar Frihatin memastikan tidak ada PHK masal tenaga honorer di akhir 2023 Wakil Ketua Komisi 2 DVRRI Yanwar Frihatin mengatakan bahwa saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku tentunya oleh karena itu Yanwar menyatakan bahwa tidak akan terjadi penghapusan atau pemutusan hubungan kerja tersebut masalah tenaga honorer di akhir 2022 di akhir 2023 ini menurutnya tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan padahal pendudukan mereka terancam karena amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diperlu kuat dengan pasal 99 tentang manajemen P3K menurut Yanwar ketentuan ini menjadi sumber kerasahan di kalangan pegawai non-ASN selama ini hal ini pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya di lombang aksi dan protes di kalangan pegawai non-ASN nah di sisi lain penerimaan pegawai P3K juga terbatas formasinya meski begitu tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan ini mereka juga mengeluhkan nilai ampang batas untuk penerimaan P3K yang dinilai terlalu tinggi sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade nah kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda dan juga ada beberapa guru honorer ataupun juga tenaga honorer yang K2 ya yang sudah lama mengabdi jika lo memilih formasi itu tidak sesuai ya karena dengan kualifikasi keademik di bawah S1 nah ini harus ada titik temu ya antara komisi 2D VRRI yang selama ini telah mendesak kepada kementerian RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini sebab dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya dia mengatakan selama ini tenaga on ASN sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik administrasi dan urusan-urusan teknis lainnya untuk itu mereka harus memiliki kejelasan nasib dan tentunya ini real ya ada di lapangan ya khususnya untuk teman-teman guru honorer bahwa pekerjaannya sama ya sama dengan guru ASN seperti itu Januar mengungkapkan bahwa tidak ada desakan komisi 2D VRRI Menfan RB Ajor Anas telah menyanggupi bahwa penyelesaian tenaga honorer tidak akan merugikan siapapun dia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius seperti tidak akan ada PHK masal tenaga honorer ini akan tetap bekerja di intansi pemerintah sementara itu solusi yang ditawarkan tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini kemudian kepastian karir mereka harus lebih terjamin Januar menjelaskan pemerintah juga diminta untuk merancang formulasi penyelesaian ini secara komprehensif dan tepat waktu tentunya sehingga sebelum 28 November 2023 formula solusi ini sudah beres dan bisa diberlakukan pada pun revisi undang-undang SN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan keluar yang terbaik bagi pegawai-pegawai non-SN ini dan tentunya teman-teman mengharapkan untuk diangkat semuanya ya sebelum tanggal 28 November harus dicatat pula pemerintah pernah menyampaikan angin surga di masa kementeran RB dipimpin oleh Yudi Krisnani pada saat itu waktu itu tenaga honorer dijanjikan untuk diangkat sebagai ASN namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri jangan sampai menteri yang baru sekarang ini menyampaikan angin surga kembali jika ini terjadi maka suhu konflik akan lebih naik lagi karena akan mendekati masa-masa pemilu 2024 nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan tentunya teman-teman kita harapkan semoga ada formulasi-formulasi untuk penjelasan tenaga honorer ini bisa secepatnya rampung dan secepatnya diumumkan dan tentunya teman-teman guru honorer semuanya bisa terangkat menjadi ASN P3K itu yang kami harapkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh